Usaha swasta zaman Belanda Secara berangsur-angsur tanah paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal Hal ini yang didorong isi kesepakatan di dalam traktat Sumatera yang ditandatangani pada tahun 1871 Di dalam traktat ini dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk memperluas jahirannya sampai Aceh Sebagai balasannya Inggris meminta agar Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modal di tanah jajan Belanda di India Undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal antara lain, satu, pada tahun 1864 dikeluarkan undang-undang perbandaraan negara Berdasarkan undang-undang ini Anggaran belanja India-Belanda harus diketahui dan disahkan oleh Parlement Kedua, undang-undang gula Undang-undang ini mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara berangsur akan diberikan atau diserahkan kepada pihak swasta Tiga, undang-undang agraria Undang-undang ini mengatur tentang prinsip politik tanah di negeri jajahan Di undang-undang itu ditegaskan antara lain Satu, tanah jajahan India-Belanda dibagi menjadi dua bagian Pertama, tanah penduduk ribuni seperti sawah, ladang, dan kebun Kedua, tanah perhutanan dan tanah tanah pegunungan Kedua, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah Tiga, pihak swasta dapat menyewa tanah baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk Tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta selama 75 tahun Sedangkan tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang selama 30 tahun Sewa-menyewa ini harus didaftarkan ke pemerintah Pengaruh adanya sistem ekonomi liberal antara lain Pihak swasta banyak yang memasuki tanah jajahan India-Belanda Fungsi tanah jajahan tersebut antara lain Satu, tempat mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing Dua, tempat pemasaran Hasil industri dari Eropa Tiga, tenaga kerja yang murah Beberapa tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain Tebu, tembakau, kopi, teh, kina, karet, kelapa sawit Dan hasil tambang pun semakin meningkat Di bangunnya sarana dan prasarana seperti saluran irigasi jalan raya jalan kereta api dan jembatan Pada tahun 1872 dibangunnya pelabuhan Tanjung Priok di Batavia Pelabuhan Belawan di Sumatera Timur dan Pelabuhan Emelven di Padang Adanya peraturan ponali sanksi Pada tahun 1888 Pemerintah India-Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Kuli Ordanansi Peraturan ini memberikan jaminan bagi majikan apabila pekerja melarikan diri sebelum mereka pekerjaan mereka berakhir khususnya di perkebunan Belanda daerah Sumatera Timur Dampak adanya sistem ekonomi liberal Satu bagi rakyat bumi putra pelaksanaan sistem ekonomi liberal atau sistem usaha swasta sangat menyusahkan pertanian rakyat semakin merosot Kedua tanah paksa terus diberlakukan seperti pembuatan saluran irigasi jembatan jalan raya jalan kereta api dan benteng-benteng Tiga, rakyat harus membayar pajak Kritik terhadap sistem ekonomi liberal Kebijakan ekonomi liberal atau politik pintu terbuka mendapat kecaman dari kalangan humanis Fund Defender mengecam pemerintah Belanda Di satu sisi kebijakan ekonomi liberal telah membawa Belanda mencapai kemakmuran Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita Oleh karena itu Fund Defender mengajukan politik yang diperjuangkan oleh untuk kesejahteraan rakyat Politik ini dikenal dengan politik etis Karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!